Intro Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com Mampukah Anwar menangkis gelombang hijau? Dari segi strateginya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim agak ketepat untuk memilih isu air ketika menyantuni pengundi Kelantan dalam Majlis Rumah Terbuka Malaysia Medani baru-baru ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kemiskinan, pembangunan yang terbantut, infrastruktur yang serba kurang dan sebagainya menjadi masalah yang membelenggu Kelantan buat sekian lama. Malah jelajah ke Kelantan ini disempurnakan dengan sentuhan Anwar untuk mendamaikan Nick Omar dan Nick Abdu, dua orang anak bekas Menteri Besar Kelantan merangkap Murshidul Ampas al-Layarham Nick Abdul Aziz. Kedua-dua mereka kelihatan berselesih lantaran perbezaan politik sejak tahun-tahun kebelakangan. Usaha yang diadakan pihak ketiga, orang tengah, Wanji, memperlihatkan inisiatif Anwar untuk mencantumkan keluarga yang dicarik-carikan mereka yang berritorik untuk menyatukan bangsa. Barangkali inilah Madani tanpa disebut Madani di sebalik pembangunan kebendaan, diangkat juga nilai kekeluargaan, persaudaraan dan kemanusiaan. Persoalannya apakah langkah dan sentuhan ini memadai untuk kerajaan Madani? Pimpinan Anwar menawan hati pengundi Kelantan lantas menangkis gelombang hijau yang mengombak sejak PRU-15 pada 19 November 2022. Tidak kurang, netizen yang menindir perantau Kelantan, kononnya menikmati segala kemudahan asas di lembah Kelang, mengamalkan gaya hidup modern tetapi balik mengundi untuk mengekalkan PAS sebagai kerajaan negeri Kelantan, sedangkan realiti bahawa perantau terpaksa mencari rezeki di luar Kelantan dengan sendirinya membuktikan kegagalan kerajaan negeri PAS untuk mengurus takbir dan membangunkan Kelantan. Namun sindiran sedemikian tidak mencantumkan perubahan, sebaliknya mengasingkan kita antara satu sama lain. Anak Kelantan semakin terpanggil untuk menggalkan negerinya sedemikian rupa yang tidak tercemar dengan kepesatan pembangunan seperti kota di negeri lain. Biar dunianya kalut dengan air pipe yang selut, asalkan akhirnya tenang dengan jiwa yang jernih. Lantas sukar untuk Pakatan Harapan maupun UMNO Barisan Nasional menembusi Kelantan dengan sekadar membedil peluru bergelar pembangunan. Minda masyarakat tempatan menjadi benteng paling kukuh untuk mempertahankan kuasa PAS di Kelantan. Pembentukan persepsi dan cara pemikiran masyarakat tidak berlaku dalam tempoh sebulan atau setahun. Lantas mustahiliah diubah dalam tempoh enam bulan, kerajaan medani memerintah di peringkat persekutuan atau enam minggu sebelum pilihan raya negeri. Dalam makalah berjudul Explain PAS, The Communance in Kelantan yang dibentangkan Dr. Azmil Tayyib sebelum PRU 15, kita diperlihatkan bagaimana PAS menggunakan mekanisme dan jentera dalam kerajaan negeri untuk memperluaskan pengaruhnya. Misalnya bahagian dakwah halakat di bawah Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Kelantan dengan 540 orang pegawai menawarkan imam, ustad dan ustazah pendakwah dan mubalik untuk setiap kawasan parlimen di Kelantan. Bayangkan kesannya apabila pemimpin-pemimpin agama ini menyampaikan mesej melalui khutbah Jumaat, kuliah tafsir, kuliah subuh dan kuliah maghrib, dan sebagainya sepanjang masa di bumi yang mana toko agama memiliki kewibawaan yang tersendiri. Tidak cukup dengan itu, PAS sedar betapa pentingnya untuk membina jaringan hubungan di peringkat akar umbi. Antara 833 orang penghulu di Kelantan yang dikatakan memainkan peranan sebagai mata telinga untuk kepas di peringkat akar umbi, 14 orang penghulu seranta dipertanggungjawabkan untuk menjalin hubungan dengan perantau di luar negeri. Pertemuan diadakan dari semasa ke semasa untuk mendengar rintihan dan aspirasi anak Kelantan yang merantau ke luar negeri di samping penghulu seranta berkongsi agenda perjuangan PAS. Sementara itu, PAS terus meminta dengan mendampingi golongan anak yang berumur 18 tahun, tatkala Pakatan Harapan terbuai dengan andayan optimis bahwa situasi akan memihak kepada PH jikalah umur kelayakan pengundi diturunkan dari 21 ke 18 tahun. PAS menerokai TikTok menubuhkan Alternative Riding Club ARC yang berkonvoi dengan motosikal, aktiviti yang amat populer dalam kalangan anak muda. Interaksi di alam maya mahupun pertemuan secara fizikal, dalam realiti menyentuh hati anak muda tidak kira di mana mereka berada. Itu pun belum diambil kira satu generasi yang disemai benihnya sejak tahun 1980-an dan kini dituai hasilnya selepas 40 tahun. Sekilas pandang dari statistik laman rasminya, Pusat Asuhan Tunas Islam pasti mula beroperasi sejak tahun 1980, kini mencecah sejumlah 2.497 buah pasti di seluruh negara. Seramai 9.539 orang guru dan seramai 125.065 orang murid berumur 4, 5, dan 6 pada tahun 2022. Bilangan pelajar pasti menunjukkan peningkatan yaitu 3.17% berbanding tahun 2021. Malah PAS meneruskan cita-citanya untuk mewujudkan aliran pendidikan alternatif dengan sekolah rendah integrasi teras Islam Al-Furqan atau SRITI dan sekolah menengah integrasi teras Islam SMITI. Didaftarkan pada tahun 2016, SRITI memiliki 146 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2020, sementara 7 buah SMITI mula beroperasi pada tahun 2020. Sesungguhnya sistem pendidikan alternatif ini belum dilengkapi dengan institusi pengajian tinggi kelola PAS, namun ia menjadi rahsia terbuka bahwa Persatuan Mahasiswa Islam, PMI, di setiap meneragading tempatan yang membentuk gabungan mahasiswa Islam se-Malaysia atau GAMIS di peringkat pusat mempunyai hubungan dengan PAS. Tanpa pertikaian, GAMIS menjadi kuasa politik dalam kampus yang pengaruhnya tidak boleh dipandang remeh. Dengan jaringan sebegini, kita tidak perlu terkejut seperti Najib Razak ketika mendapati RM42 juta masuk ke ekaunya apabila gelombang hijau mengombak. PAS cuma menuai hasilnya setelah berdekat-dekat membanting tulang untuk membina kekuatan akar umbinya. Formula, modal atau mekanisme yang digunakan PAS di Kelantan sudah pasti akan dicedok rakan seperjuangannya setelah mengambil alih kuasa di negeri Terengganu, Kedah dan Perlis dan jikalau berjaya, kekuatan PAS hanya akan terus berkembang. Suka atau tidak pengaruh PAS tidak akan menyusut dalam jangka masa terdekat, harus juga kita mengakui satu realiti bahwa politik tidak selalunya rasional. Ada kalanya, malah kebanyakan masanya hujah tidak mampu menyanggah sentimen, fakta gagal, mengalahkan auta, bukti terus tenggelam ketika berdepan dengan fitnah. Manusia mempercayai apa yang mahu dipercayai dan siapa yang dipercayainya. Di sini, strategi PAS kena pada tempatnya. Dengan jaringan hubungan yang terbina, PAS mempunyai sentuhan tersendiri untuk mendawan hati penyokongnya. Namun, ini tidak bermakna mustahil kerajaan medani pimpinan Anwar Ibrahim melakukan percubaan, cuma mereka perlu lebih pragmatik ketika mencaturkan strategi. Mustahil Pakatan Harapan dan BN menawan kubu PAS di Kelantan hanya dengan menganjurkan satu majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri. Mustahil Anwar mengelola restu satu generasi muda dengan konsep madaninya, sedangkan cendiakawan yang mampu mengelola konsep madani boleh jadi tidak lebih daripada bilangan jarinya. Malah, menggalaskan misi menangkis gelombang hijau di atas bahu sosok yang bernama Anwar Ibrahim sendiri antara punca masyarakat Malaysia ditenggelami gelombang hijau. Ia bukan sekedar sama ada Anwar mempertahankan prinsipnya atau istikamah dengan idealismenya, tetapi sesuasana gerak kerja yang teratur untuk mengolah persetujuan daripada masyarakat. Jelas, ini menuntut keringat satu pasukan untuk menyempurnakan misi ini juga titisan peluh ke semua pendukung idealisme ini. Andayanya sebarang berita palsu, huja berbaur kebencian, prejudis dan grup WhatsApp keluarga atau saudara marah pun gagal kita putuskan rentainya, jangan sesekali kita bermimpi bahwa Anwar mampu menangkis gelombang hijau. Lim Hong Xiang ialah pengarah eksekutif saudara, yaitu penyelidikan sosial budaya. Artikel ini pandangan peribadi penulis, serta tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, bye-bye. Terima kasih telah menonton!